Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dr. Paran Video kali ini saya menjawab pertanyaan dari Andika di Madion, Jawa Timur Yang bertanya, dok saya ada benjolan yang keluar nanah Itu kenapa dok ya? Sebelum saya menjawab, saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya, silahkan tulis di link di Tanya Dr. Paran Saya akan jawab dan upload di channel Youtube Tanya Dr. Paran Dan yang mau mengikuti konsultasi langsung, ikuti insight dari Dr. Paran Setiap Rabu jam 10 pagi, undangan ada di Instagram Tanya Dr. Paran Satu dua hari sebelumnya saya update ya Kembali kepada Andika yang menderita benjolan yang keluar nanah Di sekitar anusnya, apa itu dok? Itu adalah bistel atau perianal bistel Atau bistula ani Atau bistula in anu Sama saja ya Itu suatu bistel Vistel itu suatu lorong yang menghubungkan Dalamnya anus Dan kulit luar Dimana lorongnya itu selalu akan keluar cairan dan tidak sembuh-sembuh Itu namanya bistel atau perianal bistel ya Yang dimulai dari apa? Kebanyakan adalah infeksi kriptoglanduler Ya, kriptoglanduler itu suatu kelenjar yang ada di dalam anus Yang dimulai di antara otot klep dalam dan otot klep luar Di cekungan-cekungan di linia pektinnya Atau garis pembatas kulit dan selaput lendir di dalam anus Ada cekungan namanya kripto Adalah muara dari kelenjar Kelenjarnya ada di dalam ya Di antara otot klep dalam dan otot klep luar Kalau kriptonya ini Muaranya ini tersumbat Maka cairan kelenjarnya itu Yang untuk melumasi anus kita itu Tersumbat Kemudian terjadi infeksi Ya, sama dengan Mirip jerawat itu ya Seperti mirip jerawat ya Kelenjar sebumnya harusnya keluar Itu tidak keluar karena kesumbat Kemudian meradang infeksi Kayak jerawat yang infeksi itu Kemudian cari jalan keluar untuk mecah Ya, mecahnya biasanya ke kulit anus Dan bisa kemana saja ya Yang akhirnya keluar di kulit anus Tergantung lokasinya Jelas ya Tetapi bisa juga mecah di dalam Menjadi satu pelvic access ya Bisul di dalam rongga panggul kita ya Itu bisa terjadi Jadi apakah benjulan yang bernanak itu Itu adalah lubang pistol Atau external opening dari pistol Internal openingnya ada di dalam anus Atau pembukaan Dalamnya ada di dalam anus Yaitu di sumber Kriptoglandular yang infeksi itu Ya Biasanya itu Kalau kita tidur telontan jam 6 ya Sumbernya Tetapi bisa di mana saja Tergantung ada hukum yang mengaturnya Yaitu Goods all rule ya Hukum goods all Ya, kalau ini anus dibagi menjadi dua Depan dan belakang Ya, kalau lubang keluarnya Benjulan yang keluar nanah itu ada Di depan dari garis tengah ini Ya, kalau ini kita tidur telontan ya Anusnya dibagi dua belakang dan depan Kalau lubang bisulnya itu Kurang dari 3 cm dari anus dan ada di depan Maka sumbernya segaris ya Radier istilahnya ya Kalau lubangnya di kulitnya di sini Maka lubang di dalamnya juga segaris gitu ya Radier secara radier Kalau lubang keluarnya Jaraknya kurang dari 3 cm dari tepi anus Tetapi Walaupun dia di depan Kalau lubangnya lebih dari 3 cm Dia kebanyakan Asalnya dari Belakang jam 6 ini Jadi dia melengkung begitu ya Nah, kalau walaupun di depan sini Di depan garis ini Ya Tapi jaraknya lebih atas 3 cm Maka dia asalnya bukan langsung Tetapi melengkung dari Jam 6 Kalau dia ada di sini melengkung dari jam 6 Jelas ya Nah, kemudian kalau Benjolan yang keluar nanahnya itu Di bawah atau di belakang garis tengah ini Misalnya di sini Maka dia asalnya juga dari jam 6 Melengkung dari jam 6 Atau kurvi linear Kalau ini lebih dari 3 cm Dia dari sini Kalau di depan Kurang dari 3 cm Dia langsung Biasanya Ini namanya Hukum goods all ya Pengetahuan ini penting Yang pertama Yang kedua Yang kedua juga MRI fistulografi itu penting Untuk mengetahui karakteristik fistelnya Sehingga Bisa memilihkan tindakan yang terbaik Untuk fistelnya Walaupun kita sudah begitu pun Juga angka kekampuannya Juga masih ada ya Fistel itu Sulit-sulit gampang Atau gampang-gampang Susah ya Kira-kira gitu ya Jelas ya Andika Di Madiun Jawa Timur Semoga ini bisa menjawab Benjolan yang Son keluar tanah Di tepi anus kita itu Apa dok Itu Fistel Nanti Bisa lihat Masalah fistel Di Tayangan Youtube saya yang lain Kira-kira itu Saya ingatkan teman-teman Yang mau bertanya Silahkan tulis di link Ceritanya Dr. Paran Saya akan jawab Dan upload di channel Youtube Dan yang mau mengikuti Konsultasi langsung bersama saya Saya ikuti insight Dari Dr. Paran Setiap Rabu Jam 10 pagi Undangan ada di Instagram Tanya Dr. Paran 1-2 hari sebelumnya Saya upload Terima kasih